Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik serta penyalahgunaan, bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin mahkamah konstitusi. Ketika pemimpin mahkamah konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir mengeragakan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, yang mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan tim nasamin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih.